Halo Oke jadi disini saat ini saya ada di peramatan Gadang ya ini saya mau menuju ke Kepanjan ya jadi saya mau menuju ke Kepanjan tapi bukan lewat jalur Pakisaji jalur utama ya tapi saya mau lewat jalur Kendalpaya ya jalur alternatif ya alternatif dari Malang ke Kepanjan lewat Kendalpaya yuk tonton terus ya video saya Andri Widi 99 Deskolor jangan lupa bantu subscribe like komen dan share ya Terima kasih lanjut Halo guys Andri disini saat ini saya ada di Kepanjan ya mau dari kepanjan ada di gadang peramatan Gadang ya ini saya mau menuju ke Kepanjan lewat Kendalpaya yuk tonton ya video saya kalau perjalanan motaflog saya dari gadang menuju ke Kepanjan nah ini lewat jalur alternatif ya temen ya dan ini jalur alternatif bukan lewat kebonagung ya akan tetapi lewat Kendalpaya ya lewat Kendalpaya ini nanti tembusnya ke Kepanjan tapi jalurnya lebih kecil ya temen ya kalau ada nanti ada pertigaan berjabang betul Y kalau ke kiri kita ke bulu lawang nah ini kita ke kanan ya untuk ke Kepanjan yuk kita lihat ya perjalanan saya nah ini sudah sampai di mana ya saya dalam mana ini Oh ada mau beringin besar ini ya nah ini arah mau ke Kedapaya temen-temen ya nah ini daerah ikut apa ini dari sini ikut desa apa ya nanti coba kita lihat dari sini ini tinggal apa Oh lawa Doro ini jalan lawa Doro temen ya Oh ada rambutan ya wah lagi musim rambutan nah ini kita daerah lawa Doro ya ini pembaikin lawa Doro ya pembaikin lawa Doro sebelah kiri saya ada apa jenuh dan jenuh dan jenuh dan jenuh sama surgel nah ini apa bensinnya lagi saya saya menuju ke Panjan teman-teman ya ini ya selamat jalan nah berarti kita sudah keluar dari kota Malang ini sudah masuk Kabupaten ya ini Kabupaten Malang selamat datang Kabupaten Malang ya kita sudah sampai Kendalpaya masuk daerah kenapa ya ya menuju ke Pagen wah disini ada apa aja yang menarik ya kita cek-cek ya disini apa aja Oh ini ada satu gila kesukaan saya ini ada ikat bakal alapan ini apalagi nih perumahan ya ada perumahan Grand Family disini enggak ada yang aneh ya enggak terlalu banyak yang tempat kuliner ya tapi dia coba kita lihat-lihat ya tempat kuliner apa aja yang di daerah sini Apakah ada tempat kuliner yang mantap ya kapan-kapan kita mampir nanti saya liput ya kalau saya kuliner sekarang coba saya liput ya biar teman-teman tahu ah kuliner-kuliner yang ada di Malang ya hanya ada apa aja ya cari madu ya perumahan perumahan cari madu di sini jalannya cukup rame ya teman ya karena ini memang jalur truk ya salah truk bis ya kalau sini ya termasuk jalur rame yang menuju ke buli lawang turan dapat sampai ke panjang ya ini kita sudah mendekati pertikaan ya bisinya nanti ya udah di depan itu nanti kita bertemu pertikaannya berbentuk Y huruf Y nah kalau ke kiri kita itu harus itu ke buli lawang dan kita ambil yang ke kanan ya kanan tuh ambil jalur ke kanan arah pakai saji bagian timur ya nah ini nanti tembusnya sampai ke kepanjian lah ini agak macet deh jalannya agak macet ikut kenapa ya pakai saji ini sudah ya sudah ikut kenapa ya pakai saji jalurnya padat ya ini sore ini padat padat banget jalurnya suasananya mendung teman-teman ya suasana sore ini mendung oh ada gorengan anget-anget seribuan ini ada bubaran apa ini bubaran pabrik kayaknya ya di sini ada pabrik kayaknya jadi ini ada bubaran nah ini ini ada jadi sebrangkan-sebrangkan ini ya yuk kita salin ini ada bubaran pabrik ya pabrik rokok kayaknya cakrak guna cipta rokok apa-apa enggak kurang tahu saya nah ini pakai krimis datang nggak apa-apa saya lagi ada perlu ke kepanjian jadi sekalian ke kepanjian sekalian ngevlog ya garasinya apa aja ada apa aja yang menarik ya padahal ada yang menarik ada bakso gunung wah tutup ya bakso yang bakar gunung tutup ada objek sanurjaya awal ini krimis ya cuacanya krimis temen ya semoga aja sampai kepanjian gak hujan ya semoga aja ada sate kuda way mantap udah bisa tepung itu tadi sebelah kiri ini saya ada sate kuda wah hahaha toko menggala sakti ya toko apa ini toko perancangan ya ini ada balik kabi apa ini balik kabi semacam penelitian ya balik penelitian apa gitu ya nah ini ada pelangnya temen ya ada pelang petunjuk kalau lurus kita ke kepanjian kalau belok kiri kebeluh lawan kalau nggak salahnya bacanya ya apa nih mau nggak belum kelihatan ya ya ini tak kelihatan ya ah belok kiri gondang-legi dapet lumacang lurus kota kepanjian kantor bupati kantor bupati ke kepanjian 13 kilo ya dari sini dari kenapa ya ini 13 kilo yuk kita rating kanan yuk kita lurus ya ini yang saya bilang pertigaan berbetul iya ya kalau lurus ini ke arah kepanjian nah ini ya kalau bela kiri kedampit ya nah ini belitar kepanjian lah sini bisa ya ini jalur alternatif ya temen ya jalur alternatif kalau dari Malang mau ke kepanjian yang tidak melewati Kebonagung ya tidak melewati Kebonagung sama tidak melewati kota Pakis Aji ya yang lewati Pakis Aji tetapi pinggir ya pakai pinggir timur ya bagian timur ya Nah ini jalannya tidak begitu lebar akan tetapi disini termasuk jalannya lumayan lancar ya lancar ya semoga nggak hujan sampai kepanjian nah ini saya ngebut aja ya karena ada perlu ke kepanjian nanti kalian nge-vlog pada saya ya sambil jalan-jalan explore Malang ya sama bantu temen-temen ya bantu subscribe ya subscribe like comment dan share ya video-video saya barangkali ada komen apa terserah ya Masa Ratu Birbani istana-sana ini masuk Pakis Aji ya Pakis Aji bagian timur ya jalur pakai saji bagian timur yang menuju ke kepanjian nanti desa-desanya Coba kita lihat ada desa-desa apa aja yang kita lewati coba aja Pak Nanti saya sebutkan ya ya ini sekarang bulan ya masuk sekarang bulan ini ya sekarang duran Pakis Aji ya apa ya ada gado-gado ada baku nyayam berjawa sayur buah ya ada kayak pasar-pasar mijoy tadi ya sebelah kanan saya wadah pecel kampung di taruh ini ada kuliner dari sini kok banyak kuliner ya satu ayam hahaha ini ya bebek goreng ayam goreng lalaman Hai nanti goreng banyak kuliner di sini ya wadah ada kailik ya enak naik kailik ya cuma capek temen-temen ya naik kailik naik motor lagi itu capek nyampe kopling enak itu Matic Matic forever hahaha wah enak Matic temen-temen ya wah saya pengen aja pengen PC baru ya Wah saking aja belum keturutan Ben keturutan hehehe Amin keren ya temen-temen ya katuk 4 katuk 160cc ya wah PC baru ya keren ya CC terbesar untuk Matic yang ada di Honda eh enggak sih ada Corsa Corsa 250 nah setidaknya harganya dibawah 40 juta ya itu ya 30-an ya yang CBS yang nggak salah 30-an 30-an 31 yang masuk Malang ya segituan lah jalannya di sini cukup sepi ya jalannya jalan seperti jalan persesan ya nah ini jalannya lumayan ya sepi nggak begitu rame kalau lihat ini atau ya kita nggak akan ketemu base tidak akan jarang ketemu truk ya kalau ini memang bukan jalur utama ya bukan jalur utama karena ini memang jalur alternatif awalnya dingin temen-temen ya karena mendung bawahnya jadi dingin lumayan cepet ya kalau gini ya sampai kepanjang nanti coba kita lewatkan apa ya tengah kota kepanjang ya karena saya ini rencananya eh kepanjang nggak perlu ya makanya kalian kalian kepanjang sekalian keplom ya ini ya ada lapangan besar lapangan sepak bola ya enak ini kalau buat sepatu yang ada pulnya enak ini saya punya sepatu yang ada pulnya merek di Adora sampai sekarang jarang saya pakai ya karena nggak ada temennya buatnya aja sepak bola hahaha temen-temen sudah pada kerja semua jadi pada sibuk semua akhirnya jarang ya putsal aja jarang apalagi emak bola lapangan besar nah dulu sering ya temen-temen ya saya termasuk suka suka banget tempat bola ya baik putsal maupun lapangan besar ya dua-duanya saya punya sepatu kalau lapangan besar saya punya sepatu di Adora kalau sepatu putsal saya waktu itu dapet disamping 70% ya mantap ya di sport station waktu itu saya beli di sport station Dieng eh bukan bukan Dieng itu temen-temen Malang City Point ya wah Adidas ya saya dapat Adidas 70% temen-temen ya mantap ketemunya cuma nggak sampai 300.000 ya mereka Adidas sepatu putsal harga harga hampir 100.000 ya itu nggak sampai 300.000 dapetnya mantep-temen sepatu putra kapan-kapan coba saya review ya masihpun sepatu saya sejalama nanti coba saya review ya ya ini memang jalurnya sepi-sepi banget ya sebenarnya nggak pernah macet jarang macet atau dari sini ya kalau nggak ada acara 17-nya bisa nggak akan macet ya hahaha nah ini teman-teman jalurnya sepi banget awalnya sejuk karena mendung ya jadi awalnya sejuk banget dan panjang itu yang terkenal itu ya apa ya stadion kajirwannya ya tempat markas arema ya arema Malang ya atau arema yang mana ya arema arema yang petukan awal atau yang sudah sudah apa ya ada kan ada dualisme arema ya semoga aja terselesaikan ya dualisme arema semoga jadi satu lagi ya biar arema bisa bisa lebih berjaya lagi ya ada stadion kajirwan yang lumayan besar ya itu sebenarnya adalah stadion milik kabupaten Malang ya menghebatkan milik kabupaten Malang sama bola itu saya suka ya suka banget apalagi siapa boleh luar negeri apa-apa luar negeri itu Josh terutama kalau pemain bola itu yang saya suka itu Cristiano Ronaldo sama Messi weh coba mereka satu klub itu mantap ya wah gak ada yang ngalahin balik sahab daerahnya sejuk itu menurut ini semacam daerah perkesan ya kalau lewat sini ya pokoknya masih banyak kendaraan jarang ada apa ya di sini ya enggak jarang ketemu hari Desa Curung Rejo disini ya dan Desa Curung Rejo Kabupaten Malang Kecamatannya ini ikut pakai saja berpakaian saja Pak Pajan ya saya lupa ya ya lumayan ya 13 km 13 km dari gadang ke eh bukan gadang dari kedapaya ke Pajan 13 kilo ya lumayan kalau kecepatan 60-an ya sekitar plus minus ya 20-25 menitan ya paling ya nggak apa-apa ya vlog saya agak panjang anikmati perjalanan saya nah ini perjalanan dari Malang ke Kepajan lewat Tindapaya pasaran seperti ini ya kalau sore hari ya kalau malam mungkin ya kelihatan sepi ya soalnya eh di sini penerangan jalannya kok kurang kalau saya kalau saya lihat ya penerangan jalannya kurang kalau kalau malam kayaknya ya lebih berhati-hati ya kalau ada motor buat teman-teman yang suka naik motor ya baik bekerja atau main atau kemana aja ya jaga kesehatan jaga jalan hati-hati di jalan ya ini apa ini gua majetnya bagus ya bosan banget ini daerah mana ya Oh ini ada apa ini mau makan apa tempatan ini kita salib ya jalan yang motor teman-teman Oh rame-rame ini daerah apa ya daerah mana ya Oh nanti cepat belum kelihatan ya daerah mana ini ya masih curung-rejok oh iya masih curung-rejok teman-teman aja nah ikut kepanjian ya curung-rejok camatannya wah pemandangannya bapak mempunyai ha ya kita salib ya biar pemandangannya tiga motorbok ya salib nah ini ya perjalanan dari gadang ke kepanjian lewat gendapaya ini adalah curung-rejok ya kepanjian cara sini ada daerahnya lumayan kayak jalan pedesaan ya tapi jalan-jalan ya caranya sudah halus banget ya terima kasih ya buat pemerintah Kabupaten Malang yang semuanya membuat jalan ini dari gadang ke kepanjian cukup halus ya terima kasih ya membuat nyaman kalau kita lagi motovlog dunia jalannya halus mantap malah jalan kota tadi ya saya lewat caget gregik caget gregik menuju ke flyover kedung kadang jalannya rusak teman-teman ya Waduh mana itu kota Malang ya pemerintah kota Malang tolong dibantu dibenahin ya tadi saya lewat sana jalannya banyak yang berlubang nah next time saya video ya kalau saya lewat sana lagi jalan berlubang banyak ya Wanda halus jelas masa kalah kamu kabupaten ya sama kota batu jalannya halus-halus tolong dibantu ya kota Malang biar kita para masyarakat pengguna jalan nyaman ya terutama jalan kalau halus nyaman banget ya nah ini ada apa aja Oh ada baksu baksu beranak gua ada baksu beranak itu tadi ya disini jarang-jarang kuliner yang dicolok ya wah ada mobil yang lebih tinggi depan ini apa nih SMK Islam kemajaan kalau hanya ada penerimaan ya semacam penerimaan cepat baru ya semoga cc suara-suara saya jelas ya teman-teman ya nah biar bisa di tengah-tengah jelas apa yang saya apa omongkan ya ini ya ada rumah sakit semacam mobilnya baru ya belakangan saya ya ada perumahan ya perumahan belomangkaster ya kita salip ya kelamaan nunggu mobil nah ini apa ini apa dia Pak Surat Oh ada Pak Surat goyang lidah Hai mantap kok ketiknya bagus nah ini ada mie ayam baksu tadi ini apa nih pabrik kayaknya dia kok ada tanggungan semacam budang ya kita sudah mendekati kota Kepanjen ya ya ini sudah masuk kotanya ini ya ini sudah masuk sudah mulai rame ya ini sudah masuk kota Kepanjen ya teman-teman ya nah ini padahal masuk kota Kepanjen kasih jalan buat Bapak penjualan kerupuk Hai karisma motor pangjen noane motor bekas ya ya kalau dibilang-bilang zaman sekarang eh aneh ya zaman Corona ini bener-bener banyak yang kena imbas ya baik penjualan penjualan sepeda motor baru itu ah menurut drastis ya orang banyak yang lari ke second ya makanya sekarang banyak sekali dealer-dialer sepeda motor second bermunculan ya karena dari isi harga memang selisih jauh dari baru ya wah baru dipakai setahun dua tahun aja harganya juga turunnya lumayan jauh ya nah yuk kita lihat ini kota Kepanjen ya sudah masuk kota Kepanjen ya sudah masuk kota Kepanjen ini ya kita nanti lewat depannya perempatan utama ya jadi kita lainnya belok ya dari pertigaan ini kita belok kiri ya lah ini kalau lurus ke keblitar teman-teman ya lurus ke keblitar kalau belok kantor bupati ya nanti tembus juga sampai ke daerah-daerah kepanjen apa ya kalau mau ke itu ya stadion kejiruan ya ini belok kiri temen-teman ya nah ini masih kena lampu nah ini masih kena lampu wah lampunya hmm 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 kan teman-teman teman-teman pakaian nah teman-teman nah pek pakaian teman-teman ya ya betapa susahnya ya zaman sekarang untuk cari rezeki ya ya semoga jaman dilancarkan rezeki mereka ya semoga dilancarkan buat kita semua rezekinya di zaman yang susah ini ya semoga Corona segera berlalu ya ini ini termasuk jalur utama kota kepanjian ya ini arah mau ke kanjuan ya ini ada warung-warungnya apa yang baru kayak gitu Hai ayah ada maru warung makyak jangan repast mj ya sebelah kanan saya kali ini melewati kantor gupati kantor DPRD ya kantor ini catatan cipir disini semua ya untuk guys 1886 tadi ya ini kantor Dewan ya sebelah kiri saya ini kantor Dewan kantor Dewan sama ini depan saya nanti ada rumah sakit juga ya ini apa ini oh dinase kesehatan ini ada kesehatan oh ini apa ya tempat apa ini ya baru ya poskapi baru ini poskapi nah ini ya kantor kantor bupati malang ya ini ya sebelah ini masih pengadilan negeri nah ini ya di depan saya ini ya Hai depan saya ini kantor bupati malang temen-temen ya buat yang belum pernah tahu ini kantor bupati malang di sini ya Hai depan saya nanti ada RS UD ya ada RS UD kemajian ini arah UD kemajian IGD agak besar IGD besar ya ini RS UD kemajian ya teman-teman ya baik besar gitu nih hati semuanya ada kodin 0818 malang batu ya saya tunjukkan stadion kan juruan ya teman-teman ya seperti apa stadion kan juruan yuk kita lihat ya tapi desa nanti berakhir di sana ya temen ya kita akhiri di sana saya tunjukkan yang seperti apa ya stadion kan juruan malang lainnya lewat sini ya kalau lurus tuh ke mana ya ke-10 ya ke-10 ya nah ini bela kiri kita kalau bela kiri ini ke stadion kan juruan yuk saya tunjukkan ya seperti apa stadion kan juruan malang buat yang pernah belum tahu ya bahwa barangkali ada warga luar kota malang yang belum tahu stadion kan juruan kayak apa ya ini saya lewatkan saya tunjukkan nah ini ya kita deket-deket di depan saya itu ada stadion kan juruan ya ada cican mobil selain jalan jalannya halus ya mantep ini kayaknya jalan provinsi atau jalan atau saya orang saya kurang paham nah ini temen ya stadion kan juruan malang ya stadion kan juruan malang stadion sepak bola kan juruan malang ini besar ya stadion termasuk stadion yang besar banget menampung kapasitas yang lumayan besar ya dan sebelah kanan saya ini lagi banyak taman semacam apa ini orang jualan ya jualan ya jualan ya jadi saya tunjukkan ya stadion kan juruan lihat temen ya stadion kan juruan malang ayo kita sedikit muter-muter ya ini saya tunjukkan stadion kan juruan malang tidak kita sampai di stadion kan juruan ya terima kasih ya sudah menonton jangan lupa bantu subscribe atau komen dan share ya terima kasih